Musium adalah sebuah tempat di mana dipamerkan sebuah cerita perjalanan sebuah sejarah atau peristiwa yang biasanya berisi benda-benda unik dan mempunyai nilai historis yang tinggi. Namun ternyata di beberapa belahan dunia terdapat museum-museum yang terkenal karena keseramannya, bahkan terkesan angkat. Sehingga pengunjung yang mendatangi tempat tersebut terkadang merasakan hal-hal yang cukup mistis. Dan berikut, Underspot telah merangkumnya dalam tujuh museum terseram di dunia. Museum terseram pertama di dunia dibuka dari Museum Madame Tussaud yang berada di kota London, Inggris. Seperti kita tahu, Museum Madame Tussaud dikenal sebagai museum yang menyimpan cukup banyak koleksi replika terbesar yang terbuat dari lilin dari sejumlah orang-orang terkenal. Namun khusus di museum yang terletak di Merle-Lay-Bonrood, London ini, selain mengkoleksi dan memamerkan patung-patung lilin orang ternama, ternyata ada satu ruang yang cukup mengerikan, yaitu ruang ekshibisi yang menampilkan sebagian korban revolusi Perancis bersama patung-patung para pembunuh dan penjahat lainnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah, kepala patung-patung korban revolusi Perancis tersebut dicetak langsung dari kepala korban yang terpisah dari badannya. Dan kesemua kepala ini dipajang di museum bersama dengan koleksi lain yang mengerikan yang menampilkan gambaran kesadisan dalam sejarah revolusi Perancis. Museum terseram selanjutnya adalah New Heaven Ventriloquist Museum. Museum yang terletak di Fort Mitchell, Kentucky, Amerika Serikat ini, menyimpan sejumlah koleksi boneka-boneka aneh yang cukup terkenal. Museum ini merupakan tempat yang cukup menakutkan bagi para pengunjung, karena di museum ini hanya memamerkan sejumlah boneka-boneka tua dengan jumlah yang sangat banyak. Boneka-boneka tersebut diatur sedemikian rupa secara rapi, baris demi baris. Bahkan setiap tempat duduk diisi dengan satu boneka. Kesan seram dan angker semakin terasa karena konon boneka-boneka ini dapat bergerak dengan sendirinya, sehingga di saat kita mengunjungi museum tersebut, seolah-olah boneka-boneka tersebut sedang memperhatikan pengunjung yang datang. Glore Psychiatric Museum Glore Psychiatric Museum adalah museum terseram berikutnya. Museum ini menyuguhkan koleksi-koleksi pengobatan medis yang menyeramkan dari koleksi pengobatan abad 16, 17, dan 18. Dalam museum ini diperlihatkan atau diperagakan melalui boneka-boneka menyerupai dokter yang sedang melakukan pengobatan kepada para pasien. Salah satunya adalah perawatan menggunakan terapi kejut listrik. Selain dipamerkan berbagai macam terapi pengobatan, di museum ini juga terdapat area pengobatan kuno. Di sini para pengunjung bisa melihat replika para pasien yang mengalami pendarahan dan diorama sebuah operasi. Namun sayangnya, dari banyak metode pengobatan yang diperlihatkan, beberapa di antaranya lebih tampak seperti penyiksaan, sehingga kesan mengerikan semakin terasa di museum ini. Beralih ke museum berikut, yaitu House on the Rock. Pada awalnya, museum ini dirancang untuk mengumpulkan benda apa saja. Museum yang terletak di Dair Shelter Rock, Wisconsin, Amerika Serikat ini, pertama kali dibuka pada tahun 1959. House on the Rock menyimpan replika berbagai kota di Amerika di awal abad ke-20. Dan salah satu replika yang terpanjang di museum ini adalah replika monster laut sepanjang 200 kaki. Museum ini diarsiteki oleh Alex Jordan Jr. Dibangun pada tahun 1945 dan selesai pada tahun 1959. Tetapi sayangnya, kini semua koleksi di museum ini dibiarkan bergebu dalam ruang yang gelap, membuat berbagai macam alat-alat musik tua dan ratusan boneka tidak terawat, sehingga membuat museum ini sangat terasa nuansa mistisnya. Menyebut namanya The Museum of Death atau Museum Kematian, pasti yang terlintas adalah hal-hal yang sangat pengerikan. Dan ternyata itu adalah benar. Museum yang berlokasi di Hollywood Amerika ini didirikan pada tahun 1995 oleh James Halley dan Kathy Zulch. Tujuan didirikan museum ini adalah memberikan pelajaran dan kenyataan tentang adanya kematian kepada masyarakat. Di dalam museum ini dipamerkan berbagai tragedi pembunuhan. Salah satunya adalah foto-foto adegan pembunuhan Charles Manson, video otopsi dan pembunuhan berantai, video kematian, dan berbagai koleksi permanen. Tetapi semua itu hanya replikan dibuat menyerupai aslinya. Bahkan bagi Anda yang mempunyai nyali yang cukup tinggi, dapat menonton video kematian, di mana dalam video tersebut ditampilkan cuplikan kematian yang sebenarnya. Berikut adalah Museum of Anatomy, yang berisi koleksi dari anatomi tubuh manusia. Pada tahun 1974, anatomi bernama Honore F. Gonard mengumpulkan mayat-mayat dan mengulitinya, sehingga membuat dirinya harus dikurung di dalam penjara karena dianggap gila. Namun koleksi-koleksi Fragonard ini akhirnya dikumpulkan dan dipamerkan dalam sebuah museum bernama Museum of Anatomy. Museum ini dirancang untuk menyimpan dan memamerkan berbagai koleksi mayat yang dikuliti, dibalsem, beserta resep-resep rahasia yang tetap menjadi misteri hingga saat ini. Berbagai anatomi tubuh makhluk hidup ada di museum ini, seperti tubuh hewan yang dikuliti dan diawetkan, mayat anak-anak dan juga mayat yang tewas karena di eksekusi. Selain itu juga terdapat koleksi dari tengkorak-tengkorak dari orang-orang yang mengalami gangguan mental. Dan museum terseraman terakhir adalah Motor Museum. Museum yang terletak di Villa Delvia, Amerika Serikat ini, mempunyai banyak koleksi aneh dan menyeramkan dari berbagai kejadian medis yang cukup langka. Di Motor Museum ini juga terdapat koleksi terbesar dari spesimen tengkorak dan anatomi tubuh, seperti model lilin seorang wanita dengan tanduk manusia yang tumbuh di dahinya, kerangka manusia tertinggi dari Amerika Utara, usus manusia sepanjang 5 kaki yang berisi lebih dari 40 pon kotoran, tubuh dari sob lady misterius, tumor ganas dari Presiden Grover Cleveland, hati dari bayi kembar siaman terkenal, Shang dan Anne Bunker, dan juga bagian tubuh dari Presiden Abraham Lincoln. Pemirsa tulah tujuh museum terseram di dunia versi on the spot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.